Halo Cuy, balik lagi bersama gue di video kali ini gue mau mereview microphone yang ada di depan gue yaitu TronMax M-Drill Dome Plus dan suara yang kalian dengarkan sekarang bahkan sampai akhir video adalah suara yang gue rekam menggunakan si TronMax M-Drill Dome Plus ini jadi sambil kalian nonton sambil bisa kalian evaluasi hasil suara rekamannya itu seperti apa tapi sebelum mulai reviewnya gue mau memperkenalkan dulu siapa sih TronMax ini soalnya yang gue lihat masih banyak yang bingung atau bahkan salah paham antara TronMax dan Rexus banyak yang ngira bahwa TronMax itu merupakan sub-brandnya Rexus alias saudaranya Daksa padahal bukan seperti itu jadi TronMax ini adalah brand yang beneran berbeda dengan Rexus ya tapi didistribusikan di Indonesia melalui Rexus jadi TronMax ini aslinya dari luar harusnya soalnya kalau gue ngeliat di bagian bawah desk 10-nya ini ada tulisannya desainer and engineered in Sweden jadi harusnya dia berasal dari Sweden ya berdiri pada tahun 2009 dan bergerak di bidang profesional audio equipment tapi lebih ngarah-ngarah-ngarah streamer content creator atau gamer-gamer kayak gitu ya nah si TronMax ini pasarnya global cuy jadi di Amazon juga bisa kalian temukan terus websitenya juga dia ada website versi UK oke nah bagaimana caranya si TronMax itu masuk ke Indonesia adalah melalui Rexus jadi Rexus yang mendistribusikan produk TronMax untuk di pasar Indonesia ini yang berarti TronMax sama Rexus itu bukan merupakan brand sama sub-brand bukan cuy ini merupakan brand dengan distributornya contohnya seperti itu yang artinya juga berarti TronMax ini bukan saudaranya Daksa sekarang mungkin udah jelas ya udah gak salah paham lagi antara Rexus dengan TronMax dan saatnya gue mulai reviewnya seperti biasa yang pertama gue akan mulai dari kelengkapannya kita pasti dapat sebuah dus, buku manual, kartu garansi, sticker TronMax satu buah kabel USB Type-C ke USB Type-A ini bentuknya L-shape, udah sleeve, dan gold plate juga loh dan yang terakhir ada satu buah microphone beserta desainnya nah untuk bentuk mic-nya sendiri memang mirip kapsul dengan beberapa tarikan garis yang membuatnya kelihatan kokoh garis-garis sketch-nya ini unik karena berwarna seperti black chrome pada bagian bodi bawahnya berbahan plastik yang kerasa cukup solid dengan finishing matte black oh iya untuk kontrol mic-nya ini asik banget karena ada dial yang super duper gede dengan aksen ring LED yang sangat amat ganteng ada tiga posisi mode disini yang pertama posisi tengah dimana posisi mute microphone dengan indikator LED berwarna merah kemudian untuk posisi kiri adalah mode cardioid dengan indikator berwarna biru dan yang terakhir posisi kanan adalah mode omnidireksional dengan indikator berwarna hijau seperti yang gue bilang barusan bahwa Citron Max M Drill Dom Plus ini memiliki dua polar pattern yang pertama adalah cardioid dimana dia bakalan nge-pick up suara dari bagian samping dikit sampai ke bagian depan gue ngadep microphone berarti microphone-nya ini nge-pick up suara gue tapi satu lagi untuk mode omnidirect itu dia akan nge-pick up suara dari sekeliling microphone-nya jadi itu kepake buat misalnya kalian bikin podcast microphone-nya cukup simpen di tengah aja aktifin mode omnidirect maka suara dari sekeliling meja itu bakalan ke-pick up semua oke sekarang gue bersama temen gue namanya TB mau ngetes microphone ini lebih jauh karena dia punya dua polar pattern kan yaitu cardioid dan omnidirect dan suara yang kalian dengerkan sekarang adalah suara dengan mode cardioid dan microphone-nya ini ngadep ke gue jadi harusnya suara TB bakalan kecil banget sekarang gue coba mau tanya orang ini ya B, seandainya ada orang yang main nge-raket PC tapi partnya itu nyicil belinya satu-satu kira-kira part apa yang lebih baik dibeli pertama kali? kalau menurut gue pribadi ya part yang pertama gue beli sih RAM kenapa RAM? karena RAM itu dia punya garansi yang lifetime warranty iya bener juga sih, bener juga bener terus yang kedua harga RAM ini dia lebih cenderung stabil ya naik turunnya tuh gak terlalu jauh kayak parkport yang lainnya enggak 2018 gue kejadian beli RAM 2,6 juta sekarang jadi 1,6 turun sejuta loh itu barangnya sama persis padahal nah ini nih korbannya nih iya gue korban banget nah sekarang gue mau ganti dulu modenya ke omnidirect oke tes 1,2,3 nah sekarang adalah mode omnidirect harusnya suara TB bakalan lebih terdengar jelas ya gue lanjut mau nanya lagi tadi kan RAM mudah nih ya dan itu alasannya masuk akal juga terus setelah RAM apalagi kira-kira part keduanya? kalau gue sih bakalan beli casing dulu kenapa casing? karena casing itu salah satu komponen PC yang kelistrikannya itu dikit bahkan cuma di front panelnya doang jadi kalau disimpen lama gak diguna-gunaan itu ya buat kerusakannya itu minim sekali iya iya bener juga resikonya minim ya jadi gara-gara cuma ada di front panel doang ya boleh lah terus gue mau nanya lagi part-part yang sebenernya lebih baik beli baru atau diusahakan semaksimal mungkin untuk beli baru adalah part apa? nah ini menarik ya tapi bukan berarti beli second itu gak boleh yang diusahakan itu kayak hard disk kenapa? karena hard disk itu di pengalaman gue sendiri itu komponen yang lebih gampang buat rusak apalagi deh itu punya kayak power usage atau power on time-nya itu berjalan terus iya iya bener juga nah jadi takutnya user sebelumnya itu makanya lama atau pernah mati mendadak itu kan ngurangin umur hard disknya iya iya bener juga sama ini mungkin hard disk itu suka nemu ada yang rekondisi iya iya nah jadi kalau gak bisa milihnya lebih baik hard disk itu belinya baru aja gitu ya berarti? iya beberapa kali pernah ada yang jual hard disk murah tapi itu curiga refurbish juga sih iya kalau refurbish kan ngeri juga takutnya umurnya pendek banget gitu malah sayang duitnya jadi kayak bong-bong duit ya oke jadi segitu aja untuk ngetes microphone kali ini thank you oh iya brightness LED indicator-nya ini ngikutin seberapa besar gain level dari mic-nya contohnya semakin kita putar ke kiri maka gain level dari cardioid mode-nya akan semakin besar kemudian di bawahnya ada satu buah dial kecil untuk ngatur volume playback atau speaker dia punya step dan infinity scroll terus di bagian bawah bodinya ada dua buah port yaitu USB Type-C dan AUX nah AUX ini berfungsi sebagai port monitoring tadi jadi bisa colok headphone kesini untuk pengaturan posisi microphone-nya kita bisa putar 360 derajat dan ada dua buah knop pengunci di bagian kanan-kirinya lanjut destine-nya ini bisa dilepas dengan cara diputar aja kayak baut atau skrup salah satu fungsinya adalah agar bisa ditempelkan kepada shock mount dan boom arm karena Tronax juga menjual aksesoris tersebut secara terpisah balik lagi ke destine-nya dia berbentuk bulat cukup berat dan kokoh juga ada rubber base di bagian bawahnya cuma menurut gua kurang nge-grip mic-nya ini bisa tetap anteng-diem lebih ke karena destine-nya aja berat bukan karena rubber grip-nya oke gue rasa revie-nya cukup Citron Max M-Grill Dome Plus ini dibanderol dengan harga 949.000 rupiah kalau kalian minat silahkan cek link di deskripsi di bawah nah kesimpulannya menurut gua untuk 900 ribuan sih worth it banget karena yang pertama dia punya desain yang ganteng soalnya ini microphone mungkin ya kebanyakan dipakai oleh streamer ataupun content creator yang biasanya punya facecam jadi ini microphone bakalan inframe kalau microphone-nya inframe dan bentuknya ganteng profesional gini jadi menambah bumbu-bumbu facecam kalian jadi lebih asik lagi dilihatnya gitu terus di sisi lain build quality-nya juga bagus dari microphone-nya stand-nya bahkan kabelnya juga kualitasnya bagus semua semuanya well-built finishing-nya juga rapi terus yang paling penting dari segi suaranya ini suaranya menurut gua udah bagus jadi suara mentahnya ini udah bisa banget untuk dipakai streaming biasanya kalau streaming suaranya mentah kan ini menurut gua udah cukup banget udah cukup asik gitu loh atau kalian yang content creator mainannya recording bukan stream ya itu bisa juga mau diedit bisa nggak juga bisa terserah tapi nggak diedit juga menurut gua sih udah cukup bagus suaranya tapi dibalik semua itu gua menemukan ada 2 kekurangan dari TronMax Mdrill Dom Plus ini tapi tidak berkaitan dengan kualitas suara yang pertama ada di dial volume monitoring atau dial volume speaker-nya tadi dimana pas gua putar-putar itu telunjuk gua sering banget mentok sama dial bagian atasnya jadi posisinya itu terlalu mepet di sisi lain dia juga nggak punya grip jadi nggak kayak thumbscrew ya dia cuma polos plastik gitu doang loh kalau dibikin garis-garis ada gripnya mungkin ngasih experience yang lebih asik lagi terus yang kedua untuk di adjustment posisi angle dari si microphone-nya ini kan bisa gini-gini ya microphone-nya ini kan ada 2 knob-nya nih cuy yang bagian kanan itu diputar ke arah sono yang bagian kirinya putar ke arah sini ke arah gua jadi puternya berlawanan arah gua sih jujur ya lebih suka nggak tau ada nggak sebenernya ya tapi gua mengimajinasikan aja seandainya gitu loh yang satunya mati satunya bisa diputar jadi kita kalau nggak adjust cuma pakai satu tangan doang yang kanan doang lah harusnya ya dan dikasih garis-garis kayak thumbscrew gitu jadi biar lebih enak gitu diputernya nggak polos kalau ini polos jadi kadang-kadang tuh kerasa licin itu doang nggak perlu 2 kayak gini gua nggak tau sih ini maksudnya apa dibikin 2 mungkin biar bisa dilepas lebih mudah atau kayak gimana soalnya dia kan bisa dipasang ke shockman dan boom arm tadi ya gua juga nggak tau maksudnya cuman itu yang gua rasakan dan menurut gua ya gua lebih prefer yang kayak gitu pakai satu aja kayaknya lebih asik lagi ngasih experience sih lebih kayak experience aja bukan ke kualitas dan segala macem ya jadi itu aja videonya thank you udah nonton sampai ketemu di video selanjutnya bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax